Al-Fatihah 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 aku, jika aku menunjuk seorang sebagai penggantiku maka hal itu telah dilakukan oleh Abu Bakar, karena sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya ketika Abu Bakar sebelum wafatnya, Abu Bakar menunjuk Umar, dan itu juga berdasarkan musyawarah dengan sebagian para sahabat ya sehingga Abu Bakar menunjuk Umar sehingga tata cara pemilihan khalifah, salah satunya adalah dengan menunjuk satu orang ini sudah dilakukan oleh Abu Bakar lalu kalau kemudian Umar kemudian juga mengatakan kalau aku tidak kalau aku kemudian tidak menunjuk seorang pun untuk menjadi penggantiku maka hal ini sudah dilakukan oleh Rasulullah karena Rasulullah sendiri tidak pernah menunjuk seseorang sebagai penggantinya tidak Abu Bakar apalagi kemudian misalkan Ali bin Abi Talib tidak sama sekali karena tidak ada Nas yang terang-terangan menyebut Rasulullah itu menunjuk Fulan atau Alan sebagai pengganti Rasulullah tidak ada kalau isyarat betul ada isyarat ada isyarat misalkan kepada Abu Bakar Abu Bakar ditunjuk menggantikan Rasulullah SAW mengimami kaum muslimin itu isyarat tapi bukan bukan kemudian perintah terang-terangan Abu Bakar khalifah penggantik tidak ada nah seperti itu tidak ada dalil seperti itu tidak ada sehingga yang ada hanya isyarat saja baik jadi Umar bin Khattab r.a.w.t mengatakan demikian dan ini menunjukkan tata cara pemilihan khalifah dalam Islam ada cara pertama misalkan kemudian dengan cara istikhlaf menunjuk ya sebagaimana yang terjadi pada pemilihannya Umar Abu Bakar menunjuk ada juga kemudian dengan sistemnya Shuro sebagaimana pemilihan Abu Bakar sebagaimana pemilihannya Abu Bakar nanti ada cara ketiga istilahnya nanti caranya Golabah Golabah itu berdaulat pembahasan itu mungkin lebih tepatnya nanti kita bahas bagaimana ketika zamannya Daulah Umawiyah ketika zamannya Daulah Umawiyah nanti ketika siapa namanya ketika kemudian Abdul Malik bin Marwan berkuasa maka biasanya para ulama mencantungkan peristiwa tersebut semoga ada kesempatan untuk membahas hal tersebut sehingga dari sini kita mendapati dua tata cara pemilihan khalifah dalam Islam yaitu istikhlaf dengan penunjukan seseorang yang kedua kemudian dengan Shuro dan istikhlaf sendiri juga tidak lepas dari Shuro kemudian Musonif menyebutkan Umar menunjuk enam orang Umar menunjuk enam orang dimana enam orang itu istimewa karena Rasulullah mencintai mereka alasan lainnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho dengan mereka dan kecintaan beliau kepada mereka dan juga keridhoan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka melebihi kecintaan Rasulullah kepada yang lain melebihi keridhoan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada yang lain jadi mereka orang-orang yang istimewa wahum diantara mereka adalah satu Ali bin Abi Talib yang kedua Usman bin Affan yang ketiga Abdurrahman bin Auf yang keempat Sa'ad bin Abi Wakos yang kelima Zubar bin Awam yang keenam Tolkhah bin Ubaidillah radhiallahu anhum ajma'in kalau kita lihat enam orang tersebut adalah termasuk bagian dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam istilah sering disebut dengan nama Ashroh Mubasyari Nabil Jannah sepuluh orang yang dijamin masuk surga kalau kita lihat dari nama-nama ini pada masa itu maka ada satu lagi sahabat yang sebenarnya dia termasuk dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga tetapi kemudian tidak diikut sertakan namanya tidak disebut oleh Umar bin Khotob siapakah dia nama tersebut adalah Said bin Zaid dan Said bin Zaid sendiri adalah sepupunya Umar sepupunya Umar atau sepupu dua kalinya Umar saya lupa hitungan asapnya tapi yang pasti dia adalah adik iparnya Umar jadi adik iparnya Umar dan kemudian masih family dekatnya Umar saya lupa apakah sepupu atau sepupu dua kali sepupu dua kalinya Umar barangkali semoga kita tidak keliru jadi antara sepupu atau sepupu dua kalinya Umar karena itu hubungannya Umar dengan Said bin Zaid itu sangat dekat dan namanya tidak disebutkan namanya tidak disebutkan sebagian sejarawan menyebut hal ini menunjukkan bahwa Umar itu sangat hati-hati ketika kaitannya kemudian dengan keluarganya jadi jauh sekali dari apa yang kemudian sekarang masyur istilahnya nepotisme itu jauh Umar termasuk orang yang sangat berhati-hati sangat hati-hati sekali dalam masalah tersebut bahkan dalam musyawarah ini Umar kemudian tidak menyertakan Said bin Zaid kemudian dan Umar meminta kepada enam orang ini Ali Usman Abdurrahman bin Aw Sa'ad bin Abi Waqas Zubir bin Awam dan Tulha bin Ubaidillah meminta kepada mereka untuk berkumpul setelah wafatnya Umar untuk untuk memilih satu diantara mereka untuk menjabat sebagai khalifah dan ini adalah musyawarah tertinggi dan mereka bisa dikatakan adalah pemimpin apa namanya pemuka-pemuka umat ini pada masa itu sehingga kita tahu bahwa yang menunjuk khalifah adalah Ahlul Halli Wal Agdi dan kata Imam Nawawi Rahimahullah Ahlul Halli Wal Agdi itu tidak ditentukan oleh jumlah walaupun kemudian Ahlul Halli Wal Agdi pemuka masyarakat itu satu jika kemudian itu dianggap sudah mewakili maka itu cukup baik maka enam orang tersebut itu bermusyawarah berkumpul setelah wafatnya Umar dan keputusan terakhir yang mereka ambil bahwa yang ditunjuk sebagai khalifah adalah Usman bin Affan maka setelah mereka menunjuk Usman sebagai khalifah maka kaum muslimin kemudian mengikuti dan mereka kaum muslimin membayat Umar mereka kemudian menunjukkan janji setia kepada Usman bin Affan dan kemudian menyatakan ketaatan mereka kepada Usman bin Affan dan sempurna ijimak terhadap bayatnya Usman Ibn Taymiyya menunjuk dalam Minhajusunna An-Nabawiyya kitab yang sangat fenomenal sekali menunjukkan perkataannya Imam Ahmad yang kemudian kurang lebih mengatakan bahwa para sahabat dalam bayatnya Usman ini mereka itu persatuannya sangat kuat sekali persatuan para sahabat pada bayatnya Usman itu sangat kuat sekali dan sehingga sampai kemudian disebutkan oleh Muson disini bahwa mereka itu ijimak mereka itu kemudian ijimak kalau kemudian kita perpanjang masalah kalau kemudian kita kembangkan masalah ini sedikit di luar pembahasan sedikit di luar pembahasan bahwa faidah lain yang bisa kita ambil ketika kemudian para ulama mengatakan bahwa bayat terhadap Usman ketika para sahabat membayat Usman untuk menjadi khalifah maka ini menjadi ijimaknya para sahabat kalau kemudian orang rofidoh misalkan mengatakan bahwasannya Ali itu lebih berhak menjabat sebagai khalifah mereka itu berarti telah menuduh para sahabat itu berkhianat mengapa karena para sahabat itu ijimak bahwasannya khalifah setelah Rasulullah itu Abu Bakar Umar dan Usman dan katanya Imam Ahmad bahwa bayatnya Usman itu luar biasa karena bayatnya Usman itu menunjukkan persatuan umat yang luar biasa pada masa itu jadi kalau orang rofidoh mengatakan bahwasannya Ali itu lebih berhak sebagai khalifah ini bertentangan dengan kenyataan yang ada dengan dalil yang ada ketika mereka mengatakan Ali lebih berhak sebagai khalifah ini maknanya katanya para ulama ini maknanya bahwa para sahabat itu berkhianat dan berarti mereka orang rofidoh itu kemudian menyalahkan ijimak para sahabat dan ini berbahaya sekali ini berbahaya sekali ini berbahaya sekali karena sudah nabrak sedi-sendi penting dalam agama ini karena ijimak itu kemudian menjadi salah satu sumber hukum Islam yang kuat dan derajatnya setelah Al-Quran dan juga As-Sunnah sehingga kemudian sangat berbahaya sekali sangat berbahaya sekali perkataan-perkataan seperti itu Allahu'alam disawab kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan tentang bayat Usman sekarang kita akan membahas tentang hal yang lain yang dilakukan oleh Usman yang akan kita bahas sekarang adalah aham mu'amali Usman bin Affan beberapa pekerjaan penting yang beberapa kebijakan penting yang ditempuh oleh Usman kebijakan pertama yang kita bahas adalah jam'ul muslimi nafi kiraatil quran ala harfi quraishin bagaimana kemudian kaum muslimin mengumpulkan bagaimana kemudian Usman bin Affan mengumpulkan kaum muslimin dalam kiraat quran dalam huruf quraish saja dalam huruf quraish saja jadi jam'ul quran pada masa Usman dan ini termasuk salah satu kebijakan terpenting yang ditempuh oleh Usman kita katakan kenapa kebijakan ini sangat penting karena ini menyangkut al-quran dan al-quran adalah sumber hukum pertama Islam sehingga pengaruhnya besar dan ini kebijakan penting kalau bukan bisa dikatakan kebijakan paling penting yang dilakukan oleh Usman dan ini salah satu dari kemuliaan Usman salah satu dari keutamaan Usman dan salah satu dari jasanya Usman dan sampai sekarang kita ingat Usman salah satunya dengan jasanya yang ini karena itu kalau kita baca quran kemudian ada istilahnya rosam Usmani nah Usmani itu kemudian didisbatkan kepada Usman bin Affan sehingga ini menunjukkan kemuliaannya Usman dan jasanya Usman kemudian mengalir dan luar biasa sehingga ini kebijakan yang luar biasa sekali dan bermanfaat bagi agama ini Musonif menyebutkan katanya Musonif katanya penulis termasuk dari kebijakan terpentingnya Usman kebijakan paling agungnya Usman yang menjadi keistimewaan sejarahnya Usman adalah pengumpulan mushaf yang dibaca kaum muslimin di seluruh negeri-negeri Islam mushaf yang kemudian dituliskan zaman Usman kemudian menjadi standar bagi mushafnya kaum muslimin secara keseluruhan dan ini jasa yang sangat agung jadi kemudian pada masa Usman kemudian Al-Quran itu dikumpulkan Al-Quran itu kemudian dituliskan kalau zaman sekarang kita baca mushaf mudah sekali padahal dulu kondisinya misalkan pada masa Rasulullah s.a.w. belum dikumpulkan jadi satu jadi belum ada mushaf urutannya berurutan seperti yang kita pegang dari Al-Fatihah sampai terakhir Anas pada masanya Rasulullah belum ada pada masanya Abu Bakar baru kemudian pertama kali dikumpulkan dari Al-Fatihah sampai Anas hanya saja nanti kemudian mushafnya Abu Bakar itu itu masih memuat beberapa apa namanya beberapa huruf yang kemudian huruf tersebut bukan hanya huruf Quraysh ada sekitar sabatul ahruf tujuh huruf yang kemudian masih ditoleransi kala itu masih ditoleransi kala itu sehingga pada masanya Usman kemudian hanya dijukupkan dengan mushaf yang kemudian bahasanya hanya bahasa Quraysh saja karena dengan bahasa Quraysh kemudian Al-Quran itu diturunkan kita baca kenapa kenapa kemudian Al-Quran itu dikumpulkan untuk kedua kalinya pada masa Usman setelah sebelumnya pada masa Abu Bakar sudah dilakukan sebabnya adalah seorang sahabat Nabi namanya Khudhaifah bin Al-Yaman sahabat yang masyur jadi Khudhaifah bin Al-Yaman r.a mendengar perbedaan kaum muslimin dalam membaca Al-Quran dalam kiraahnya Al-Quran yang dikhawatirkan akan memicu fitnah yang paling besar kenapa fitnah yang paling besar karena perbedaannya itu perbedaan dalam membaca Al-Quran karena pada masa itu pada awalnya itu kemudian masih ditoleransi ada beberapa perbedaannya ada beberapa perbedaan bahasa itu ada perbedaan huruf maaf itu kemudian masih ditoleransi dan penduduk Syam itu mereka membaca Al-Quran itu kemudian dengan kiraah yang agak sedikit berbeda dengan sebagian dari kaum muslimin yang lain jadi pada waktu itu adalah ketika terjadi perang ketika kemudian kaum muslimin berjihad di Azerbaijan ketika berjihad di Azerbaijan nah termasuk dari personil pasukan yang ikut berangkat ke Azerbaijan itu adalah penduduk Syam penduduk Syam pada masa itu kemudian ketika mereka belajar membaca Al-Quran eh ketika mereka membaca Al-Quran sebagian dari bacaan Al-Qurannya itu kemudian menggunakan bahasa yang sedikit berbeda dengan yang lainnya sedangkan orang Iraq yang pada waktu itu juga ikut berjihad di Azerbaijan pada waktu itu dimana Hudayfah ikut serta dalam peperangan tersebut cara bacanya orang Iraq dengan cara bacanya orang Syam itu agak sedikit berbeda agak sedikit agak sedikit berbeda jadi mereka kemudian ada sedikit perbedaan bacaan saya tidak faham bacaannya Syam itu mengikut sahabat siapa kalau bacaannya Iraq ada kemungkinan mengikut Abdullah bin Mas'ud karena Abdullah bin Mas'ud bisa dikatakan gurunya orang 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 Iraq dan Abdullah bin Mas'ud itu orang Hudayl karena itu nisbahnya Al-Hudali jadi ada perbedaan bacaannya ada perbedaan ada perbedaan bacaan kita lihat di yang bawah di footnot Musonif menyebutkan Jadi sebabnya karena Allah menurunkan beberapa makna Al-Quran dengan beberapa lafat terkadang lafat itu kemudian bisa dibaca sampai tujuh bacaan jadi terkadang satu kata itu kemudian bisa dibaca sampai tujuh bacaan perbedaan versinya pada masa itu untuk memudahkan beberapa kabilah dimana beberapa kabilah itu belum mengenal lafat Quraysh sebelum tersebarnya bahasa Quraysh sebelum kemudian maraknya bahasa Quraysh jadi pada awalnya kemudian masih ditoleransi ada sedikit perbedaan di beberapa kata tertentu perbedaan sedikit kaitannya dengan Quran itu kan bahaya ini kaitannya dengan Quran sehingga ketika terjadi perbedaan sedikit pada masa itu kemudian mereka memicu perselisihan dan ini yang kemudian disebut dengan nama dalam pendapat ahlil ilmi yang paling benar sehingga pada masa itu ada sedikit perbedaan antara penduduk Syam dengan penduduk Irak dan mereka masing-masing kekeh dengan pendapatnya taasub dengan pendapatnya dan hal itu kemudian hampir memicu perpecahan diantara mereka sehingga Hudhaifa kaget apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar sehingga Hudhaifa kemudian sangat khawatir dengan hal tersebut pada waktu itu di salah satu upaya penahlukan perang di Azerbaijan insyaallah ketika dia kembali ke Madinah dia kemudian segera menemui Usman dikatakan dia tidak pulang ke rumahnya dia langsung menemui Usman dan kemudian mengisyaratkan memberikan masukan kepada Usman untuk mengumpulkan mushaf menuliskan mushaf satu mushaf standar yang kemudian dibaca oleh semua kaum muslimin tanpa terkecuali dimanapun dia berada maka Usman kemudian mengumpulkan para sahabat kibar mengumpulkan pemuka sahabat pada masa itu diantara mereka Zaid bin Thabit termasuk juga Abdullah bin Zubir begitu juga Said bin Al-As lalu kemudian Usman ketika meminta pendapat mereka dan kemudian mereka mendengar alasannya Usman diantara yang diajak bicara oleh Usman diantara mereka adalah Zaid bin Thabit dan kita tahu Zaid bin Thabit itu yang melakukan pengumpulan Al-Quran masanya Abu Bakar begitu juga kemudian ada Abdullah bin Zubir ada juga Said bin As nah tiga orang ini nanti yang kemudian ditunjuk oleh Usman ditunjuk oleh Usman untuk kemudian mengumpulkan Al-Quran pada masa Usman ini tadi Zaid bin Thabit bukan orang Quraysh Zaid bin Thabit adalah orang Ansar dia orang Khazraj kalau tidak salah Abdullah bin Zubir Quraysh Said bin Al-As Quraysh juga dan akhirnya kemudian mereka sepakat bahwa muskhaf yang harus dituliskan itu kemudian harus memiliki kriteria tertentu dan mereka yang pasti pada kesepakatan ini sepakat untuk menuliskan muskhaf standar yang kemudian dipakai oleh semua kaum muslimin agar kemudian tidak ada persilisihan jangankan seperti itu pada masa sekarang pada masa sekarang perbedaan fikir saja bisa kemudian memicu persilisihan yang dalam apalagi kalau kemudian perbedaannya dalam masalah membaca Al-Quran orang belum paham kan bahaya orang belum paham itu kan kemudian bahaya perbedaan fikir saja kadang kemudian menjadi apa namanya menjadi sebab perpecahan apatah lagi hal yang seperti ini kaitannya dengan Al-Quran dikiranya bisa jadi sebagian orang yang tidak tahu mengira dia sudah merubah Al-Quran karena itu ini menjadi salah satu alasan kenapa kemudian menuntut ilmu itu penting bagi kaum muslimin agar dia kemudian betul-betul arif dalam menyikapi dalam menyikapi suatu hal karena dia kemudian tahu mana yang kemudian agama itu kemudian kita kemudian harus tegas dan mana kemudian dalam hal tertentu yang kita kemudian hal-hal yang sifatnya kemudian masih ijtihadiyah sehingga kemudian kita harus kemudian arif dalam menyikapi hal tersebut jadi kita memang harus tegas dalam beberapa hal harus tegas dalam beberapa hal kita kemudian harus tahu tentang hal tersebut dan kita harus merujuk kepada ulama dalam masalah tersebut kapan kita kemudian toleran kapan kita kemudian harus tegas dan kita kemudian juga di sisi lain harus menyampaikan bahwa tegas itu tidak sama dengan keras sekali lagi tegas itu tidak sama dengan dengan keras kemudian jadi Usman kemudian mengirimkan utusan kepada Hafso istrinya Rasulullah dan putrinya Umar bin Khattab untuk meminta suhuf yang telah ditulis pada masa Abu Bakar yang telah ditulis pada masa Abu Bakar dimana kemudian dititipkan kepada Hafso jadi Mushaf yang ditulis pada masanya Abu Bakar ketika selesai penulisan Mushaf pada masa Abu Bakar maka disimpan oleh Abu Bakar ketika Abu Bakar kemudian meninggal Usman menggantikan Abu Bakar maka yang menyimpan adalah Umar ketika Umar meninggal maka yang menyimpan pada waktu itu adalah Hafso putrinya Umar maka kemudian Usman sebagai pengganti Umar kemudian meminta kepada Hafso untuk mengirimkan Mushaf tersebut maka Hafso ketika diminta oleh utusannya Usman untuk membawa Mushaf tersebut maka Hafso bersegera untuk mengirimkan Mushaf tersebut lalu kemudian memaparkannya apa namanya kemudian mendemonstrasikannya membacakannya memperlihatkannya kepada yang menghafalnya dan juga kemudian kepada penghafal Quran dari para sahabat kemudian Usman memerintahkan untuk memperbanyaknya memerintahkan untuk memperbanyaknya untuk menyalinnya film di dalam Mushaf jadi dituliskan nanti berapa Mushaf ada beberapa riwayat ada yang mengatakan lima ada yang mengatakan enam ada yang mengatakan lebih jadi pada waktu itu kita tahu tidak ada mesin fotokopi jadi bagaimana menyalin ditulis dari awal sampai akhir dan ini tentu saja pekerjaan yang luar biasa sehingga kemudian Usman memerintahkan untuk kemudian menyalin Mushaf tersebut apakah kemudian semuanya disalin dari Mushafnya Abu Bakar disalin sama Mushafnya Abu Bakar dengan Mushafnya Usman tidak ada beberapa kriteria untuk menyalin Mushafnya Abu Bakar tetap dijadikan sebagai patokan tetapi kemudian ketika menyalin ada beberapa kaida penting disini disebutkan oleh penulis sebagiannya disebutkan oleh penulis dan kemudian menghapus semuanya menghapus sisanya maksudnya adalah jadi menghapus sebagian lafad yang bersinonim yang sesuai dengan beberapa dialek Arab dan hanya menyisakan lafadnya orang Quray saja karena lafadnya Qurayis itu sudah dikenal dan sudah masyur dan tidak ada kebutuhan untuk mengambil ruksoh dari akhrufus sab'a karena ketika dipakai akhrufus sab'a ketika ruksoh tersebut keringanan tersebut itu diambil dengan memakai akhrufus sab'a ternyata kemudian pada masa Usman akhirnya malah timbul perselisihan tersebut dimana sebab dari penulisan mus'af pada masa Usman sendiri ini perbedaan dari akhrufus sab'a itu tadi yang kemudian menjadikan orang salah faham akhirnya kemudian Usman menentukan bahwa ditulisnya hanya yang berdasarkan lafad Qurayis saja yang bukan lafad Qurayis lalu kemudian dihapus yang bukan lafad Qurayis kemudian dihapus sehingga salah satu standar penting perbedaan antara mus'afnya Usman dengan mus'afnya Abu Bakar adalah mus'afnya Usman hanya memuat lafad Qurayis saja memuat bahasa Qurayis saja sedangkan mus'afnya Abu Bakar itu masih memuat sebagian masih memuat sebagian lafad dan lafad bukan Qurayis itu bedanya karena memang dalam riwayat di Abu Dawud kalau tidak salah di Masukhif Usman itu kemudian mengatakan kepada Zaid bin Thabit dan Zaid bin Thabit bukan orang ansur memerintahkan untuk menuliskan Al-Quran dengan bahasa Qurayis karena Al-Quran turun dengan bahasa Qurayis padahal kita tahu Zaid bin Thabit sendiri bukan orang Qurayis Zaid bin Thabit sendiri orang ansur dan kita tahu sebagian lahjat itu berbeda sebagian lahjat Arab itu kemudian berbeda satu tempat ke tempat yang lain belum tentu sama sehingga kemudian Usman berhasil menuliskan mus'af yang kemudian mus'af tersebut hanya khusus memuat bahasa Qurayis saja yang bukan bahasa Qurayis kemudian dihapuskan dan ini kesepakatannya para ulama dan ini kesepakatannya para ulama jadi kalau ada orang mencela Usman karena kemudian Usman menghapuskan lahjat menghapuskan lafat yang bukan Qurayis maka ini bukan celaan bagi Usman justru ini kemuliaan bagi Usman ini ini jasanya Usman dan ini suatu hal yang kemudian sangat berharga sekali dan ini tidak bisa diremehkan karena ini bermanfaat bagi agama kita dan Usman kemudian berhasil menyelamatkan umat dari potensi perpecahan dari potensi fitnah yang sangat besar sekali kemungkinannya terjadi sebagaimana kemudian dikhawatirkan sebelumnya oleh Hudhaifa bin Al-Yaman yang menyaksikan perselisihan tersebut sehingga ini jasanya Usman kemudian sehingga kemudian beberapa dari mushaf tersebut jadi menuliskan beberapa mushaf dengan kaidah yang sudah disebutkan tadi yang paling terutama kaidahnya adalah hanya mencukupkan diri dengan lafat Qurayis saja jadi dikirimkan beberapa salinan dikirimkan ke daerah ini satu salinan ke daerah ini satu salinan ke daerah yang lain satu salinan tergantung dari perbedaan riwayat beberapa salinan yang kemudian dikirimkan ada yang menyebutkan lima salinan ada yang menyebutkan enam ada yang menyebutkan lebih dan itu dikirim ke negeri-negeri Islam untuk dibaca dunagoyrihi tanpa yang lain dunagoyrihi tanpa yang lain sehingga yang dipakai hanya itu saja yang itu kemudian insyaallah kita kenal dengan Rasul Usman itu tadi dan Usman sungguh sangat bagus sekali dalam kebijakan ini dan ini kebijakan yang agung kebijakan yang mulia kebijakan luar biasa kebijakan yang bermanfaat bagi umat dan bermanfaat sebelumnya bagi bagi agama sehingga hal ini bukan celaan bagi Usman hal ini justru kemuliaan bagi Usman dan kemudian Usman memerintahkan untuk membakar yang lain kenapa yang lain kemudian dibakar karena dikhawatirkan malah memicu perselisihan kembali dan kita tahu bahwa persatuan itu yang kita inginkan bersama-sama karena kalau kemudian perselisihan itu tetap dipelihara maka bisa jadi kemudian akan menimbulkan fitnah sebagaimana sudah dikhawatirkan sebelumnya oleh Hudhaifa dan kita tahu bahwa motivasi penulisan Musaf pada masa Usman adalah kekhawatiran perpecahan ketika terjadi perbedaan kiroah diantara penduduk Syam dan juga penduduk Irak kemudian Musonif menyebutkan Usman telah mengumpulkan Al-Quran Usman telah mengumpulkan Al-Quran dan kita tahu ini salah satu jasa terbesarnya Usman dan kita tahu kenapa jasa ini besar karena terkait dengan Al-Quran dan kemudian menyatukan kiroah Al-Quran hanya mencukupkan diri dengan bahasa Quraysh karena Al-Quran turun dengan bahasa bahasa Quraysh sehingga kemudian yang dipakai kemudian hanya bahasa Quraysh dan ini itu berdasarkan ijmahnya para sahabat jadi tidak layak kalau ada orang menyalahkan Usman karena Usman melakukan ini dengan musyawarah bukan kemudian dengan Usman melakukannya sendiri one man show melakukannya sendiri tanpa pembicaraan dengan sahabat tidak demikian Usman bermusyawarah dengan para sahabat dan para semakat ijmah kemudian dengan apa yang dilakukan oleh Usman kebijakan Usman itu berdasarkan ijmah rapatnya para sahabat sehingga tidak ada penyelewengan tidak ada perubahan di dalam Al-Quran dan kemudian Usman berhasil menjauhkan umat dari perpecahan dan apa namanya jasanya Usman sampai sekarang ini yang kemudian masih dipakai sampai sekarang juga sehingga terwujud firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sungguh kamilah yang kemudian menurunkan al-zikr yaitu Al-Quran sebagian ulama menyebutkan bahwa al-zikr itu termasuk di dalamnya hadis dan kamilah yang kemudian menjaganya sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dengan memberikan taufik kepada orang-orang tertentu untuk kemudian menjaga Al-Quran maka zaman sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada umatnya untuk kemudian menghafalkan Al-Quran dan itu kemudian menjadi sebab bahwa Al-Quran itu terjaga karena itu para penghafal Al-Quran mereka adalah para penjaga penjaga Al-Quran dan mereka kemudian Allah berikan taufik kepada mereka untuk menjaga menjaga Al-Quran ini dan kita tahu bahwa Al-Quran itu kemudian tetap terjaga kalau kemudian ada orang salah keliru misalkan maka yang lain akan membetulkan karena mereka faham mereka tahu bahwa terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam membaca dalam tulisan misalkan itu akan tahu dan Al-Quran akan terjaga nanti sampai waktu yang kita tidak tahu itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita tahu hal ini berbeda dengan kitab yang lain karena kitab suci yang lain kemudian Taurat atau Injil itu tidak mendapatkan jaminan seperti jaminan yang Allah berikan kepada Al-Quran sehingga Taurat misalkan Injil misalkan itu kemudian banyak perubahan banyak penyelewengan baik di dalam nasnya di dalam teksnya begitu juga di dalam maknanya dan Al-Quran tidak demikian dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada sebagian umat Islam untuk kemudian menjaga Al-Quran ini baik kemudian menjaga lafadnya dan juga kemudian menjaga makna-maknanya kita akhiri semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk mampu meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga meneladani para sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa